Sinapsis Balikavadu, 13 Februari 2022, dikutip dari intifilm.com Assalamualaikum Wr. Wb Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jomblo, apakah centang selalu disorak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi di Ahmad sekarang juga 0852 822 7568 Saat Gangga berjalan menuruni tangga bersama Jagdis dan Gehna Nandu memanggil dengan keras bahwa kakak iparnya akan datang Jagdis menggoda Gangga tentang langkah selanjutnya Sumitra menyapanya dan membuat Gangga duduk untuk resepsi Semua orang terlihat bahagia pada pengantin baru Beberapa tetangga meminta pertunjukan tari Sanchi berbicara buruk tentang keluarga Jagdis Semua orang memberikan komentar pada Sanchi dan mengatakan dia mabuk dan berbicara buruk tentang keluarga Irafati marah dan meminta Sanchi untuk berhenti Sanchi berkata sedang merayakan Sanchi mengatakan pada Gangga bahwa dia telah menang karena dia sangat pintar Dia menunjukkan tangannya dan mengatakan dia menghapus nama Jagdis Dia berkata kau mengambil Jagdis dariku Sanchi kemudian mengucapkan selamat kepada Sumitra dan mengatakan bahwa menantu tipe desa menjadi menantumu Dia meminta Sumitra untuk memberitahu Gangga betapa banyak kebencian yang dia miliki untuknya di dalam hatinya Irafati dengan marah membawanya pergi bersama keluarga di belakangnya Anandi juga pergi diam-diam Sementara semua orang terkejut dengan drama Sanchi Sumitra menangis dan memberitahu Bayron bahwa dia lebih mempercayai Sanchi daripada anak-anaknya Dan dia tidak bisa mempercayai wajah aslinya Dia berkata Sanchi tidak menghormati orang yang lebih tua Sementara mengatakan bagaimana dia bisa salah Bayron mengatakan kepadanya bahwa Sanchi berada di tempat yang sama dengan Jagdis Dia mengatakan Jagdis melakukan kesalahan ketika dia masih muda Dia berkata Sanchi akan segera sembuh dengan alasan asuhannya dan seiring waktu Dia memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan memintanya untuk tidur Sif bertanya tentang bayi di panti asuhan Anandi mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja karena Chanda menyelamatkannya Sif bercanda bertanya apakah kau ingin mengadopsi anak itu Anandi mengatakan ingin mengadopsi Sif bertanya apakah kau tidak ingin melahirkan anakmu sendiri Anandi mengatakan ingin memiliki bayi Tetapi juga ingin mengadopsi bayi untuk memberinya kehidupan dan pengasuhan yang lebih baik Sif mengatakan akan berbicara dengan keluarganya Anandi menjadi bersemangat Sif mencoba romantis Anandi merasa malu dan pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda punya usaha dagang Jualan Bisnis Dan sekarang belum laris dan butuh penglaris Atau usaha dagang sudah laris lancar Tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi Dan untuk Anda yang jodoh Apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang jajah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568 kemudian 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 kemudian